Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi tuh Shopee, Tris keluar, Sisi Raudoh. Seperti di Raudoh ya. Nanti kita lihat siapa nih yang dapet rekamannya. Ya, oke. Sudah pada masuk, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Ibu Sehat. Alhamdulillah. Setelah seminggu kemarin UTS dan pada semangat UTS-nya, sekarang kita mulai lagi masuk materi yang baru ya. Materi di tengah semester kedua. Lumayanlah masih jauh perjalanan ya teman-teman semuanya. Tapi tetap semangat. Walaupun mungkin perkuliahan kita sepertinya gitu kan ya, sampai akhir semester ini sepertinya masih online ya, masih pakai daring. Tapi saya harapkan teman-teman tetap semangat ya. Untuk hasil UTS-nya, saya belum selesai meriksa semuanya. Sepertinya besok saya bagikan, saya kembalikan pada teman-teman semuanya. Cuma untuk kelas E, kayaknya saya nggak perlu khawatir lah ya. Karena teman-teman semuanya sudah punya nilai cadangan ya. Dan saya lihat kalau mahasiswa di mata kuliah matematik TADISP itu lebih semangat tuh. Setiap kerjain tugas, setiap pertemuan. Jadi sepertinya nggak usah terlalu khawatir. Beda kalau saya ngajar di tingkat 3, satu lagi. Saya ngajar satu kali lagi di tingkat 3. Dan itu mungkin butuh kekhawatiran ya. Terlalu khawatir karena mereka kalau tingkat 3 itu harus lebih dimengerti dibandingkan teman-teman semuanya. Tapi saya harapkan nanti apapun hasilnya, jangan sampai berkecil hati ya. Itu kan baru UTS teman-teman. Masih ada kesempatan buat teman-teman semuanya meningkatkan prestasinya, meningkatkan kemampuannya sampai nanti ujian akhir semester. Yang pasti matematika TADISP ini, walaupun mata kuliah dasar ya, matematika ini, tapi ia akan menjadi satu fondasi untuk kita bisa memahami mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya komputasi. Karena kita berada di prodinya teknik informatika, maka semakin lama atau semakin dalam pembelajaran teman-teman nanti di semester selanjutnya, itu akan bersinggungan dengan materi-materi yang ada di matematika. Salah satunya matematika TADISP ini, walaupun mungkin dengan dimensi yang berbeda. Kalau dimensi matematika kan kita melihat dari sisi pandang basic ya, dasar, konsep. Kalau kita nanti melihat dari sisi ilmu komputernya, dari ilmu komputasinya, teori-teori komputasinya itu kita sudah berada di dimensi implementasi, walaupun memang seperti dua sisi mata uang ya, kalau matematika itu ibaratnya sisi angkanya, kalau dalam uang koin, kalau si teknik informatika atau ilmu komputer itu adalah sisi gambarnya, karena di sana sudah ada implementasi, walaupun memang sebelumnya masalah. Apalagi yang kita bahas hari ini, hari ini kan kita akan membahas tentang matrik dan relasi. Nah itu kalau nanti teman-teman belajar teori bahasa dan otomata, yang menjadi pengantar dari teori komputasi, nah itu nanti teman-teman akan menerapkan konsep-konsep materi dari relasi dan fungsi. Dan juga himpunan yang sudah kita pelajari di tengah semester yang kemarin. Jadi saya harapkan teman-teman tetap semangat, tetap bisa mengikuti perkulihan ini dengan fokus gitu ya. Nah insya Allah kalau dengan fokus, mata kuliah apapun pasti akan bisa teman-teman selesaikan. Kalau di pembelajaran daring seperti ini, ya memang pasti semuanya akan kembali pada diri sendiri. Itu mungkin faktornya menjadi lebih besar dibanding dengan perkulihan luring. Kalau perkulihan luring ada sistem yang memaksa teman-teman untuk hadir ke kelas, di kelas jadi wayahnya harus mendengarkan dosen, harus memperhatikan, karena kalau tidak memperhatikan lebih terlihat oleh dosennya gitu kan. Nggak bisa sambil mabar, nggak bisa sambil tiduran gitu ya, nggak bisa sambil ngerumpi, sambil update status gitu kan. Nah jadi kan teman-teman dipaksa untuk fokus kalau di kelas. Tapi kalau untuk perkulihan yang daring seperti ini, ya itu kembali lagi pada kesadaran kita untuk bisa meningkatkan fokus kita. Ya jangan kan teman-teman, karena-karena saya juga sebagai dosen cepat bosennya gitu ya, dengan pembelajaran daring seperti ini. Makanya kita harus bisa memanage diri kita gitu ya, bagaimana caranya kita jangan sampai terlena dalam kemalasan, terlena dalam ketidakfokusan teman-teman. Karena memang sekarang kompetensi teman-teman itu, itu sangat dipengaruhi oleh fokus atau tidaknya teman-teman pada saat belajar. Untuk orang-orang yang mungkin terbiasa dengan otodidak, belajar sendiri, tidak terbiasa dengan diajari gitu kan. Ini akan menjadi suatu peluang dia untuk menjadi lebih baik lagi. Karena dia sudah terbiasa belajar sendiri, sudah terbiasa mengeksplorasi sesuatu lebih dalam. Dengan otodidaknya, dia bisa menemukan materi-materi yang mungkin kalau disajikan oleh dosen di kelas itu boring, tapi kalau dia cari sendiri itu dia menjadi lebih semangat. Tetapi mungkin buat teman-teman yang biasanya sebagian besar itu kesulitan gitu ya, kalau tidak dipandu oleh dosen, tidak dipandu oleh instruktur, itu mungkin ini akan menjadi suatu pembelajaran yang berbeda. Karena teman-teman harus memaksa diri sendiri untuk bisa belajar. Jadi, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman tetap bisa memanage malasnya, memanage fokusnya, memanage semangatnya, agar tetap bisa menyelesaikan perkulihan kita, kalaupun seandainya sampai akhir semester nanti perkulihan kita masih dari. Karena memang, walaupun teman-teman semester 2 sekarang, apa yang kita miliki di semester 2 ini, sebenarnya menjadi bekal kita untuk di semester-semester selanjutnya. Jadi, jangan disiasiakan lah ya, manfaatkan mata kuliah-mata kuliah dasar yang dipelajari di semester 1 dan semester 2 ini untuk bisa mendapatkan nilai sebaik mungkin, untuk bisa mendapatkan pengetahuan seoptimal mungkin, sehingga teman-teman nanti ke depannya bisa lebih enak lagi. Mungkin satu lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman, untuk setiap latihan itu, kan sudah dibuat kelompoknya ya, Nah, kelompok itu memang saya siapkan untuk bisa membantu teman-teman, agar bisa saling membantu dalam mengerjakan tugas ya. Jadi, nanti silakan, walaupun tidak diharuskan oleh saya, harus berkelompok, harus bersendiri. Nah, tetap ya, teman-teman boleh mengerjakan bersama-sama dengan rekan-rekan sekelompoknya. Ya, tujuannya agar bisa saling membantu, mana yang sudah paham, bisa mengajari yang belum paham, dan mana yang belum mengerti mungkin bisa menanyakan pada teman-temannya, kalaupun seandainya teman-temannya tidak bisa menjawab, nanti bisa tinggal tanyakan ke saya langsung. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Insya Allah, besok nilai UTS-nya saya kembalikan lagi sama teman-teman semuanya. Insya Allah, nilainya tidak akan kecil lah, karena saya yakin teman-teman pasti sudah belajar, sudah mengerjakan dengan sebaik mungkin, jadi berapapun nilainya, itu adalah hasil dari kerja kelas kita. Yang sudah bagus, tetap tengkatkan dan terus pertahankan. Kalau yang masih belum optima, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Untuk materi kita di sekarang ini, itu kita tadi sudah belajar sendiri ya, teman-teman, tentang matriks ya. Saya sengaja memang meminta teman-teman untuk membelajari dulu sendiri tentang matriks, karena memang materinya di sini cukup sederhana lah. Insya Allah, dengan pengetahuan matematika teman-teman dari tingkat SMK atau SMA, bisa memahami tentang dasar materi matriks ini. Materi matriks ini memang akan selalu terbawa dalam setiap pembelajaran di ilmu komputer ya, matriks, kimpunan, relasi. Nah, nanti itu kita akan mempelajarinya di matakuliah-matakuliah komputer selanjutnya. Jadi, teman-teman, minimanya yang basic-basic, konsep-konsepnya bisa teman-teman pahami, sehingga nanti beberapa istilah yang ada di matematika diskret ini kadang-kadang disebut-sebut juga. Pada saat kita belajar di materi perkuliahan yang matakuliah komputer, seperti teori bahasa otomata, sistem cerda, Nah, itu sebenarnya masih ada ya. Nah, untuk yang hari ini, kita akan membahas tentang matrik dan relasi ya. Hari ini matrik dan relasi, tadi matriknya sebagian sudah saya buatkan penugasannya. Jadi, matrik itu adalah satu struktur ya, struktur penyimpanan data atau penampilan data, di mana struktur penyimpanan data ini, datanya tidak hanya sendiri dari satu data tunggal, tapi berbentuk kelompok ya. Nah, biasanya kalau dalam konsep struktur data, nah itu namanya biasanya kita mengenal dengan istilah array gitu ya, teman-teman. Sudah belajar algoritma dan dasar pemograman, teman-teman? Sudah. Sudah, Bu. Pakai bahasa apa? Bahasa pemogramannya. Bahasa. Si Faskal sama Python. Wih, mantap. Sudah ketemu sama array? Sudah, Bu. Konsep array pasti teman-teman dikasih latihannya adalah membuat matrik ya. Mulai dari kalau array itu kan array yang satu dimensi gitu ya. Array satu dimensi itu kan hampir sama dengan matrik ordo satu kali berapa gitu kan ya, atau berapa kali satu. Tuh, sama dengan seperti itu. Jadi kalau ibaratnya kita itu di sini belajarnya basic-nya, di sana sudah pelajaran, sudah masuk ke struktur datanya, berarti sudah implementasinya. Contoh kan kalau kita biasanya, kalau dalam array itu kan biasanya kita nulisnya kayak gini ya. Contohnya A itu sama dengan, kalau di pasca itu nulisnya kayak gini ya, array gitu. Terus nanti ada berapa indeks awal gitu ya, berapa indeks akhirnya gitu, contohnya kayak gini. Array, blah, 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 of integer gitu ya, betul? Kalau pakai pasca. Nah, berarti kan di sini ibaratnya kita menyimpan, kalau itu kan ibaratnya kita ada konsepnya, kalau saya biasanya bilangnya konsep rantang gitu. Jadi di sini kita siapkan 5 penyimpanan ya, indeksnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti tinggal kita isi nilainya apa, kalau integer berarti di sini nanti ada nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, bisa kita masukkan nilainya di sini. Nah, itu adalah konsep di mana matriknya sudah dimanfaatkan dalam penyimpanan data pada struktur data. Nah, konsep basic-nya itu sebenarnya matrik itu adalah penyusunan angka-angka tunggal atau skalar gitu ya, yang elemennya dalam berbentuk baris dan kolom. Sehingga kalau kita lagi belajar array, biasanya berlanjut pada array multidimensi. Kenapa? Karena memang pada konsep matematika, itu matrik itu bisa terdiri dari kolom dan baris. Nah, itu yang menjadi sebuah dimensi. Nah, kolom dan barisnya ini minimalnya 1, sebanyak-banyaknya bisa sampai n. Tidak terhingga. Walaupun memang dalam beberapa pelajaran biasanya kita hanya menggunakan angka-angka kecil ya untuk m dan n-nya. Nah, di sini, maka si matrik ini, dia akan terdiri dari baris dan kolom. Nah, maka di sini nanti kita akan menyebutkan dulu setiap komponennya itu disimpan pada perpotongan antara baris. Nah, ini baris ya. Baris itu yang itu ke bawah, dan yang di pinggir itu adalah kolom. Maka, biasanya di sini kita akan menuliskan setiap komponen atau elemen matrik itu, kita tuliskan. contohnya elemen matrik A, kita tuliskan biasanya seperti ini, A pada posisi keberapa, pada posisinya I dan J, di mana I-nya itu menunjukkan baris, si I-nya itu, dan si J-nya itu dia menunjukkan kolomnya. Nah, seperti ini contohnya. B. Nah, B ini berarti dia terdiri dari ordonya adalah berapa? 3 kali ordo matriknya itu 3 kali 4. Kenapa disebut 3 kali 4? Karena baris itu 3, 1, 2, 3, dan kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Terus, nanti bisa kita susun dia, disebutkan susunannya berupa 3 baris elemen. Kalau 3 baris berarti kita ambil per barisnya ini, atau kita sebut dia disusun oleh 4 kolom, dan kita sebutkan setiap kolomnya itu elemennya ada elemen apa saja. Jadi, kalau nanti dibilang elemen matrik 3,2, nah, berarti kalau dari sini 3,2, nanti dia ada posisnya di sini. Berarti pada baris ketiga, dan kolomnya kolom kedua. Sama dengan konsep ray, ya, kita di struktur data, atau di algoritma. Nah, di sana juga pada saat kita membangun sebuah ray, pasti harus disertakan indeksnya pada saat kita akan menginput ataupun akan menampilkan data. Kenapa? Karena memang di sini penyimpanan data atau penyimpanan angkanya, gitu ya, di sini skalarnya, terus skalar elemennya itu disimpan dalam urutan, baris, dan kolom. Sehingga untuk alamatnya dibutuhkan indeks, kalau isilah dalam ray. Nah, di sini juga sama seperti teman-teman dalam matriks ini. Nah, si matrik ini, si matrik ini itu ada berbagai macam jenisnya, ya. Yang jenis biasa, itu yang memang tidak memiliki karakter khusus, nah, sedangkan untuk beberapa jenis ada yang memiliki karakter khusus, karakter khusus, gitu ya. Nah, seperti salah satunya matrik diagonal. Nah, di mana matrik diagonal ini, itu adalah matrik di mana yang terisi itu, itu adalah angka-angka yang berada pada sisi diagonal. Sedangkan, angka-angka selain sisi diagonanya, itu dibuat nilainya adalah 0. Nah, jadi, kalau sisi diagonal kan seperti ini. Nah, ini diagonal seperti ini. Ini adalah, istilahnya adalah matrik diagonal. Jadi, yang diisi datanya itu adalah yang berada di sini. Bisa 0 sampai dengan sekian angkanya, tapi untuk angka-angka yang di lain, di selain garis diagonal itu, dia terdiri dari 0. Nah, itu ya. Sedangkan, kalau matrik identitas itu sama seperti matrik diagonal, hanya saja, dia istimewanya karena pada sisi diagonalnya ini, nah, pada sisi diagonalnya di mana baris sama dengan kolom, seperti ini, kalau 1, 1, 2, 2, 3, 3, itu terdiri oleh angka 1. Dan sisanya terdiri dari angka 0. Itu adalah matrik identitas. biasanya dipergunakan untuk kebutuhan mendapatkan bilangan itu sendiri, atau matrik itu sendiri nanti, di konsepnya. Selanjutnya, ada matrik segitiga bawah dan segitiga atas. Yang di sini, teman-teman tinggal perhatikan saja, kalau matrik segitiga atas dan segitiga bawah itu, perhatikan posisi yang terdiri dari 0-0-nya di sebelah mana. kalau yang terdiri dari 0-0-nya, itu membentuk segitiga di bagian atas. Di atas diagonal, ini kan diagonalnya, berarti ini adalah segitiga atas. Kalau dia bentuk segitiga di bawah garis diagonalnya yang ini, berarti ini adalah matrik segitiga di atas. ini adalah teman-teman cara melihatnya. Sedangkan, kalau transpos matrik, itu teman-teman adalah di mana kalau matrik awalnya itu berukuran 0-0 kali N, maka nanti transpos matriknya akan berukuran N kali N. Jadi, kalau di sini kita punya ukurannya adalah 2 kali 3, maka transpos matriknya kita akan memiliki ukuran 3 kali 2. dengan posisi penyimpanannya ditukarkan. Yang ini asanya 1-1, tetap di 1-1. Yang ini asanya di 2-1, dia jadi 1-2. Yang ini asanya 1-2, dia menjadi 2-1. Yang nomor 3 ini asanya adalah 1-3, dia menjadi 3-1. Dan selanjutnya. Itu adalah transpos matrik. Nah, terus setelah itu sisa lagi, 2 lagi yang menjadi matrik khusus itu adalah matrik setangkuk. Matrik setangkuk itu matrik simetris ya, teman-teman artinya. Jadi, setangkuk itu kalau mungkin bahasa Indonesia-nya, kalau kita biasanya sudah termasuk, kalau istilah simetri itu kita biasanya lebih paham gitu ya, karena lebih familiar. Jadi, matrik yang simetri itu adalah di mana jika posisi E, elemen E, J itu sama dengan yang ada di posisi elemen J, E. Jadi, kalau dia jika posisi transposnya itu menghasilkan apa, sama, maka itu dia akan mendapatkan matrik yang simetri. Gampang saja gini posisinya, ini yang jadi patok ini. Jadi, kalau dia di posisi 1-1, ini 1-1 berarti sama dengan 1-1. Kalau ini, dia berarti posisi 1-2 itu sama dengan yang ada di posisi 2-1. ini posisinya adalah 1-1 sama dengan R di posisi 3-1. Jadi, nilainya sama. Jadi, kalau ibaratnya ini adalah si cerminnya, kalau itu matrik simetris, maka setiap elemen itu akan menjadi cerminan dari garis diagonal ini. Nah, contohnya ini. Ini kan cerminannya kayak gitu, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Ya, teman-teman. Itu adalah matrik simetris. Yang bawah juga sama. Jadi, si garis diagonalnya itu sebagai cerminnya, maka angka pada posisi yang bersesuaian itu akan menghasilkan angka yang sama. Seperti ini, 6 dengan 6, negatif 4 dengan 4, 7 dengan 7, terus 3 dengan 3, 1 dengan 1. Itu adalah matrik simetris. Sedangkan, kalau matrik 0-1, itu adalah matrik yang elemennya terdiri dari 0 dan 1 saja. Itu, teman-teman, matriknya. jenis-jenis. Terus, kalau operasi matrik, saya yakin teman-teman pasti bisa lah ya. Pasti sudah mengetahui tentang operasi-operasi matrik. Yang pasti, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, dia harus dilakukan pada ukuran matrik yang sama. Jadi, ukurannya harus sama, baru bisa dilakukan proses pertambahan dan pengurangan. Dengan konsepnya, kita tinggal menambahkan atau mengurangi elemen-elemen pada posisi yang sama. Jadi, oleh karena itu, ukuran matriknya harus sama. Jadi, kalau kita punya matrik ukuran 3x3, maka hanya bisa dikalikan dengan ukuran 3x3. SRI ditambahkan dengan ukuran 3x3. Kalau matrik kita ukurannya adalah 4x2, maka kita harus punya juga pasang pertambahannya itu dengan yang matrik ukuran 4x2. Nah, ini cukup berbeda dengan yang kekalian ya. kalau yang perkalian di sini, aturannya, bahwasannya di sini, kita harus memiliki ukuran, di mana ukuran ukuran kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan ukuran baris pada matrik kedua. Jadi, kalau kita punya matrik pertama itu adalah contohnya 3x2, maka nanti matrik ini itu hanya bisa di kalikan dengan matrik ukurannya 2x1, 2x3, 2x4, yang pasti di sini ukuran barisnya itu harus sama dengan ukuran kolomnya harus sama dengan ukuran baris yang ada di matrik pertama. Kenapa? Karena nanti posisi kita, kita itu akan melakukan perkalian dengan letter L seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi, di mana elemen yang ada di dalam baris di matrik pertama itu akan ditambah, dikalikan dengan elemen pada kolom di matrik kedua. Kemudian ditambahkan dengan posisi yang bersesuaian. Jadi, tidak beragam. Ya? Gimana? topi? Persintasinya gak gerak. Gak gerak? Ini tampilannya di mana di sana? Iya, Bu. Oh, tidak bergerak. Ya, 2x4. Masih 2x4? Oh, ini. Padahal saya udah pakai jaringan. Gak gerak dari tadi. Lalu, bentar, Atu, ya. Padahal saya pakai jaringannya jaringan kom. Gak pakai Wifi. Karena biasanya kalau Wifi suka bermasalah. sekarang udah Vinda belum? Belum, Bu. Masih di operasi Aritmetika. Masih di operasi Aritmetika. Jadi, suara saya lancar tapi gambarnya gak gerak gitu. Ya, Bu. 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 Bentar saya stop dulu persentasnya ya. Biar saya perbaki dulu ya, teman-teman. kita kembali dulu ya. Kita kembali lagi. sudah muncul sudah bu sekarang tampilannya apa ada tulisan saya apanya 3x2 ada tulisannya ada 2x4 betul karena tadi saya pakai wall layar kayaknya kalau wall layar jadi agak lambat terkirim coba saya sekarang pakai yang window yang pakai hanya satu tampilan saya ulangi lagi untuk perkalian 2-2 matrik pastikan jumlah kolom di matrik pertama itu sama dengan jumlah baris 2 dan proses perkaliannya kita lakukan letter L jadi letter L itu kayak gini elemen-elemen yang ada di baris pertama kita akan operasikan dengan elemen-elemen yang ada di kolom pertama di matrik kedua jadi nanti juga sama yang ini juga nanti akan lakukan letter L dengan yang ini terus nanti baris perkalian dengan kolom yang ketiga lalu hasil perkaliannya ditambahkan untuk setiap pasangan elemennya jadi kayak ini 1x1 nah ini terus 3x4 yang ini jadi ditambahkan hasilnya ini terus 1 dengan 2 yang ini terus 1 eh sorry 3 dengan 5 yang ini dikalikan masing-masing lalu ditambahkan jumlahnya begitu pun sama dengan sekarang 1 dengan 3 yang ini 1 3 terus ini 3 dengan 6 dikalikan masing-masing kemudian dijumpulkan hasilnya adalah 21 nanti tinggal yang baris selanjutnya dikalikan dengan masing-masing kolom yang ada di matrik kedua gimana bisa ya biasanya sih agak kebingungan itu kalau kalian masih kurang ngerti gimana-gimana Lista gimana Lista dari pembagi itu yang pas perkaliannya bukan set Peter L ya kenapa enggak 21 perdu satu diisi gimana itu pake rungu kan tadi itu matrik pertama matrik pertama itu tadi kita punya ukurannya itu matrik pertama itu tadi kita punya ukuran 2 x 2 ya 2 x 2 berarti 2 x 2 kan matrik yang kedua itu kita punya ukurannya adalah 2 x 3 2 x 3 ini matrik yang pertama ini matrik yang kedua muncul muncul gak di teman-teman presentasinya muncul muncul berarti kalau matrik 2 x 2 kan dia punya elemen A contohnya B C sama D seperti ini kan nah sekarang kalau dia 2 x 3 berarti 1 ibaratnya 2 3 terus ini 4 5 6 seperti ini contohnya ya sekarang kita kalikan dikalikan nah kalau dikalikan itu perkalian baris dari kolom pertama jadi baris eh sorry baris dari matrik pertama dengan kolom yang ada di matrik kedua kedua berarti kalau baris nya kita mulai dari sini kan A dan B itu kan baris ini baris pertama ini baris pertama lalu kolom pertama itu yang ini kolom pertama berarti nanti untuk posisi yang pertama itu akan kita dapatkan adalah ini berarti disini nanti kita akan mendapatkan adalah A dikali 1 ditambah dengan B dikali 4 jadi masuk letter L itu ini kalau ini adalah barisnya ini adalah kolomnya itu yang masuk letter L dari saya jadi pertanyaan Sopi gimana Sumaha Sopi ya oh iya begitu jadi jadi perkaliannya itu adalah si kolom dikalikan dengan eh sorry si baris dikalikan dengan kolom berarti kalau ini dia nanti untuk ini kan baru posisinya adalah 1,1 kan berarti nanti kan kita bakal dapat angkanya adalah 2 x 3 kan ya karena nanti hasil akhirnya adalah 2 x 3 ini ini kan baru 1,1 sekarang kalau 2,1 nya berarti pertama C dikali 1 ditambah D dikali 4 terus harusnya ini agak lebih lebar ya ini adalah 1,2 nya eh sorry 2,1 nya lalu kan disini masih ada posisi selanjutnya posisi selanjutnya yang masih agak cukup panjang yaitu untuk posisi 1 x 2 berarti kalau 1 x 2 barisnya baris ke 1 dari sini kolomnya kolom kedua dari matrik kedua berarti A dikali 2 ditambah B dikali 5 5 kalau sekarang 2 untuk 2 berarti baris kedua di kolom pertama dengan kolom kedua di matrik ke 2 berarti C dikali 2 2 B dikali 5 D dikali 5 terus sekarang kalau untuk si 1.3 berarti baris dikali 3 ditambah A dikali D dikali 6 kalau sekarang 2 dikali 3 eh 2 3 berarti baris kedua dengan kolom ketiga D dikali 3 ditambah D dikali 6 jadilah hasilnya ada ordonya 2 kali 3 teman-teman untuk proses perkaliannya seperti itu bisa dipahami konsep perkaliannya bisa bu bisa bu bisa bu kalau sudah keras ngobrolnya Sopi berarti sudah paham oke saya lanjut lagi share nah memang kalau ditanya pembagian pembagian di matrik itu gak ada tidak ada pembagian di matrik teman-teman cuma ada operasi penjumlahan pertambahan itu pun dengan aturannya harus ukuran atau ordonya sama terus kalau perkalian dengan aturan gimana apa namanya itu proses jumlah kolom pada baris jumlah kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua ada aturannya jadi memang tidak semua aritmatika itu bisa dilakukan pada matriknya teman-teman hanya bisa pertambahan dan pengurangan dengan syarat yang tadi dan perkalian nah ini adalah syarat-syarat perkalian dua buah matrik ya teman-teman jadi tidak ada sifat komutatif disini jadi sifat komutatif itu sifat dimana antara kan kalau kita itu punya kalau angka integer biasa itu kan 2 x 3 itu akan sama dengan 3 x 2 itu kan itu adalah perkalian integer biasa tapi kalau untuk perkalian matrik tidak berlaku sifat yang itu tidak ada di dalam matrik kenapa karena kita harus melihat karena disini pada saat sekarang kita punya ordonya contoh disini kita punya ordonya 2 x 3 dengan dikalikan dengan matrik ordonya 3 x 4 maka nanti dia akan menghasilkan berapa ordonya berarti hasil akhirnya adalah ordonya 2 x 4 sekarang kita balikan 2 x 2 kalau kita balikan 3 x 4 sudah bisa dikalikan dengan ordonya 2 x 3 kan kalau dibalikan berarti 2 x kalau yang ini kalau kita balikan kan kalau kita balikan posisinya berarti kan B itu ordonya 3 x 4 sedangkan A itu ordonya 2 x 3 ini sudah tidak memenuhi syarat dari perkalian dua buah matrik sehingga disini sifat komutatifnya tidak berlaku di matrik hanya untuk sifat asosiasi dan distributif itu masih ada kalau komutatif tidak ada tapi kalau asosiatif itu masih ada hukum distributif juga masih ada hukum identitas masih ada teman-teman itu yang tidak berlaku adalah matrik dengan perkalian yang sifatnya komutatif itu tidak berlaku di dalam matrik sisanya masih ada asosiatif distributif dan identitas masih ada selanjutnya adalah operasi matrik dengan skalar skalar itu adalah bilangan yang hanya terdiri dari ordernya 1,1 ibaratnya kalau dibuat matrik sebutnya skalar jadi disini kita dibuat satu bilangan tidak dalam bentuk baris kali kolom kalau yang seperti ini nanti tinggal kita kalikan setiap bilangan skalarnya itu pada masing-masing elemen matriknya ini gampang dikalikan tinggal kita dapat hasilnya skalar berapa dikali matrik berapa pada bisa ya coba saya cek nih pekerjaannya tadi yang bisa siapa nih yang mau kita coba matriknya matrik siapa yang mau coba Sopi aku bu aku bu kita gunakan matrik punya Sopi saya share dulu ya yang bisa saya tulis kosong kan ada tiga ya ada tiga matrik yang akan kita gunakan jadi nanti kita gunakan matrik dari masing-masing orang yang berbeda itu pengennya seluruh layarnya biar gak usah bulak-balik share gitu ya karena saya menggunakan dua aplikasi berbeda yang di share tapi gak apa-apa kayaknya kalau saya pakai world document agak sih oke satu A dulu satu A pakai matriknya Sopi ukuran berapa matrik A itu dua kali tiga bu dua kali tiga berarti punya mas Sopi apa aja angkanya bentar bu tiga tiga ke samping dulu ya samping tiga dua kosong terus baris yang berduanya negatif dua negatif dua negatif satu negatif satu empat oke sekarang untuk yang satu B nya order berapa matriknya tiga kali empat bu siapa yang mau bikinnya maunya siapa punya aku bu siapa ini aku ibu oke ini tiga kali empat din baris pertama din satu satu dua eh baris ibu ya baris pertama satu tiga dua oke berarti saya ulangi dulu ya satu tiga eh bentar ibu ada yang salah oke oke satu dua lima satu lima satu satu dua lima satu terus baris yang kedua tiga empat tiga empat dua satu dua baris yang ketiga dua tiga dua tiga satu dua satu dua oke satu dua ini matrik yang keduanya sekarang matrik yang ketiga saya bu saya bu sop padia ukurannya berapa 8 ini dia bu oke baris baris yang pertama 83 83 baris yang kedua 51 51 baris yang ketiga 74 74 baris yang keempat 26 oke sip teman-teman tidak ada yang tertukar ya ini antara baris dengan kolomnya udah oke sekarang kita lanjut nomor dua siapa nomor duanya yang mau sekarang yang mau kita tambahkan dengan punyanya Sopi disini sampai mau buat sebu so Siti di kamar dengan berapa Siti punyamu satu A nya dua dua satu 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 dua satu satu terus baris yang kedua 5 1 0 5 1 oke siapa yang mau menyumbelahkannya Sopi ibu aku ibu tapi yang lain aku ibu ini yang lain yang lain lisda pun sok lisda mana lisda lisda cok Sopi tidak ada suaranya lisda ya jumlahkan lisda jadi berapa jumlahnya ini 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 berarti posisinya dijumlahkan pada posisi yang sama kalau ini tiga ditambah dengan dua jadi berapa ini jadi berapa itu lima terus selanjutnya dua ditambah satu jadi tiga terus nol ditambah satu nol ditambah satu satu oke lanjut yang bawahnya yang bawahnya yang baris ke dua negatif dua ditambah lima jadi jadi tiga oke terus terus negatif satu ditambah satu nol oke terus oke terus empat ditambah nol empat ini adalah ini adalah jawaban sekarang silahkan teman-teman cek sendiri jawaban masing-masingnya bener atau tidak sekarang untuk nomor dua siapa yang mau menambahin pasangannya buat nomor dua ordonya tiga saya bu aku yang cowok dulu ya nanti ibu-ibu terakhir lagi sok bapak-bapak saya bu sok azril tiga tiga empat empat satu empat oke terus baris keduanya jri satu satu enam enam dua lima baris yang ketiga dua dua delapan delapan tiga enam tinggal kita sekarang jumlahkan siapa yang mau menjumlahkannya saya bu saya bu saya bu siapa duluan tadi saya bu apa nih satu tambah tiga empat oke terus dua tambah empat enam lima tambah satu enam oke satu tambah lima eh satu tambah empat lima oke baris kedua tiga tambah satu empat 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 enam sepuluh oke dua tambah dua empat satu tambah lima enam baris terakhir dua empat sebelas empat delapan iya gampang ya teman-teman gampang bu gampang next ya nomor tiga aja skip ya bu oke kita skip nomor yang ini mah gampang lah teman-teman pasti bisa sekarang adalah kita perhatikan tadi yang sudah dibuat oleh teman-teman disini ya ini matriknya punya siapa Sophie ya tadi itu nomor tiga itu kita harus mengkalikan ya matrik yang pertama matrik yang pertama punya Sophie dengan matrik nomor dua ya udah yang menyesuaikan udah benar tidak ini posisinya udah ya sama yang B ya bu ya yang B berarti saya gimana ya ya bisa kelihatan nomor tiga tiga A itu adalah berarti dua tiga dua nol minus dua minus satu empat itu kita kalikan dengan satu dua lima satu tiga empat dua satu dua tiga satu dua siapa yang mau mengalihkan matrik ini emang kalau gitu bisa ya bu bisa bisa ini jumlah jumlah barisnya sama kan dengan jumlah kolomnya sama ibu sama sama tiga ini kolomnya tiga ini kolom barisnya tiga berarti nanti dia akan menghasilkan matrik ukuran kalau ini kan ini dua kali tiga yang ini adalah ukurannya tiga kali empat oke dua kali empat dua kali empat sekarang silahkan kita kalikan baris pertama dari matrik pertama dengan kolom pertama dari matrik kedua siapa yang mau ngerjain saya bisa saha 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 sisi sudah sisi wina 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 tiga kali satu dua kali tiga tiga kali satu tiga ditambah berapa dua tambah dua kali tiga enam ditambah nol kali dua nol oke sekarang lanjut ke posisi yang ini ya berarti baris pertama dengan kolom kedua tiga kali dua enam terus ditambah dua 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 kali empat delapan oke terus ditambah nol dikali tiga nol sekarang baris pertama dengan kolom ketiga yang terakhir sekarang yang terakhir di baris pertama dengan kolom keempat tiga dikali satu tiga terus ditambah dua dua dikali satu dua oke terus ditambah nol dikali dua nol oke sekarang baris kedua negatif dua dikali satu negatif negatif dua terus ditambah negatif dua terus ditambah dengan negatif tiga negatif tiga terus ditambah tiga tiga tambah delapan lalu posisi dua kali dua negatif mumpah negatif empat negatif empat terus ditambah ditambah negatif negatif empat oke negatif empat terus ditambah dua dua yuk lanjut dua kali tiga posisi dua dan tiga berarti minus sepuluh terus ditambah dua minus dua terus ditambah 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 empat kurang geser dikit ya satu lagi teka tinggalinya tadi minus dua berarti disini minus dua ditambah minus satu lalu ditambah berapa delapan ya udah habis atau enggak ayo ditambah delapan oke tinggal hasilnya berarti kita tinggal jumlahkan berapa yang ini yang ini berapa milan lalu yang ini empat belas empat belas empat belas empat belas empat belas yang ini limai kembal anses lima empat belas empat timat kembal Hein kembal tahun BETN dua Minus 2 ditambah minus 3 Minus 5 Berarti ditambah 8 Terus yang ini 4 Oke Yang ini 2 Negatif Negatif 8 Negatif 8 Yang ini 5 10 tambah 2 jadi negatif 12 Negatif 12 ditambah 4 Jadi Minus 8 Kalau yang ini berarti jadi 5 ya Nah ini hasil Bisa ya Bisa bu Insya Allah Yang nomor 4 Bisa ya Kalau nomor 4 Bisa ibu Bisa bu Dikalikan sama 2 Dengan kalarnya Coba saya ambil contoh nomor 4 4 B aja ya Eh 4 C Berarti kalau 4 C itu berarti Kalau 4 C berarti kita pakai ini ya Berarti 8 3 5 1 7 4 Dengan 26 ya 2 Dikali berapa 2 ya Berarti Berarti berapa Dapatnya berapa 16 6 6 6 6 6 10 2 14 8 4 12 Iya Berarti Buat matrik ya Iya bu Insya Allah Alhamdulillah Tadi pas nungguin Untuk perkalian bu Nah Kalau perkalian memang pasti rata-rata Agak kesulitan itu ya Karena memang Sistem perkaliannya Memang sedikit berbeda Dengan Sistem Perkalian pada Bilangan Bulat biasanya Gitu ya teman-teman Makanya kita harus Memperhatikan Ingat-ingat Kalau perkalian Mal letter L Kata saya juga Baris dikali kolom Hanya dibilang letter L Itu kayak gitu Ya Kita next materi kita Yaitu tentang Si relasi ya Tentang relasi Materi kita Nah Relasi itu sebenarnya Nyambung dari materi Tentang himpunan Yang sudah kita pelajari kemarin Karena disini Yang namanya relasi itu Adalah hubungan Antara dua buah Apa ya Dua buah Himpunan Ataupun Hubungan Elemen Dalam satu Himpunan Jadi itu Kita memetakkan Jadi relasi itu adalah Pemetaan Memetakkan Anggota-anggota Dari suatu himpunan Baik dengan Anggota yang ada Dalam himpunan itu sendiri Ataupun kita petakan Dengan Atau kita pasangkan Dengan anggota Pada himpunan Yang lain Contoh Kalau kita punya Dua buah himpunan Kalau kita punya Dua buah himpunan Seperti ini Contoh Kita punya himpunan A, B, dan C Maka kan ibaratnya Kalau kita Kemarin Buat suatu Himpunan Kita Memahami Kalau himpunan itu kan Biasanya kita gambarkan Dalam suatu Wilayah Disini ada A, B, dan C Ini setiap Anggota himpunan ini Kalau kita mau Buat Relasi Itu kita akan Memasangkan dia Dengan Anggota Dari elemen Eh sorry Dari himpunan lainnya Nah kalau teman-teman Masih ingat Di dalam teori himpunan itu Kemarin kita Pernah berbicara Tentang perkalian Kartesian Cuman saya ingat Ini saya tidak terlalu Memperkenalkan Jadi Perkalian Kartesian itu Adalah kita Memasangkan Setiap Anggota Himpunan Pertama Dengan Anggota Dari setiap Himpunan kedua Nah jadi Kalau dalam Notasi himpunan Kalau kita ketemu Notasi Kartesian Itu adalah Kita pasangkan Setiap Anggota Dari Himpunan A Dengan Anggota Yang ada di himpunan B Jadi kalau kita punya A-nya A, B, C B-nya adalah Satu dan dua Jadi kita pasangkan Masing-masing Itu adalah Jenis dari Pertalian Kartesian Yang ada dalam Suatu himpunan Ini dengan ini Contohnya Yang ini dengan ini Terus yang B Lanjut dengan satu Yang B juga Dengan dua Kemudian yang C Dipasangkan dengan satu Yang C pun dipasangkan Dengan dua Sehingga disini Kita dapatlah Satu pasangan Pasangan-pasangan Yang ini Masing-masing dipasangkan Jadilah A1 B1 Dan C1 Lalu Kemudian Yang A dipasangkan Dengan dua Yang B juga dipasangkan Dengan dua Yang C juga dipasangkan Dengan dua Jadi dapatlah A2 B2 Dan C2 Nah kalau kita Kalau kita sudah Memetakan Setiap Anggota Himpunan Ke Anggota Himpunan Yang lain Maka itu Akan terjadi Sebuah Relasi Sebuah Pemetaan Atau Sebuah Pemasangan Nah disamakan Namanya itu adalah Relasi Antar Himpunan Yang disebut dengan Relasi Biner Kenapa Biner Karena ada dua Buah relasi Disini yang kita Pasangkan Nah jadi disini Relasi Biner R Antara A Dan B Adalah Himpunan Bagian dari A Kali B A kali B Itu adalah Perkalian Kartesiannya Perkalian Kartesian Itu yang ini Ini ada Perkalian Kartesian Dari dua Buah Himpunan Jadi intinya Perkalian Kartesian Itu adalah Memasangkan Setiap Anggota Dari Himpunan Pertama Dengan Anggota Dari Himpunan Kedua Jika Himpunan Yang pertama Itu dia Memiliki Jumlahnya Contoh Himpunan Yang pertama Itu disini Jumlahnya Ada tiga Berarti Panjang Atau Jumlah Himpunan A itu Ada tiga Lalu Jumlahnya Ada berapa Ada dua Maka nanti Panjang Dari A kali B Itu adalah Sembanyak Tiga Kali Dua Berarti Jumlah seluruhnya Ada enam Himpunan Bagian Pasangan Dari Setiap Anggota A Dengan Anggota B Nah Itu kita Memahami Relasi Dari sana Teman-teman Kausal Mulanya Dari Yang namanya Kartesian Produk Atau Perkalian Kartesian Nah Kemudian Disini Pada saat Kita memiliki Himpunan Yang lain Saya punya Himpunan Mahasiswa Ada Andi Budi Dan Candra Kemudian Saya punya Himpunan Matakuliah Bodi PI Ada Algoritma Dan Kausal Kalau kita Mau Melakukan Perkalian Kartesian Pada Dua Himpunan Di Atas Kita Akan Mendapatkan Ini bukan Empat Ini adalah Enam Teman-teman Enam Yaitu Kita Pasangkan Andi Dengan Algoritma Ini Terus Andi Dengan Kausal Kemudian Kita Pasangkan Budi Dengan Algoritma Dan Budi Dengan Kausal Kita Dapat Budi Kausal Lalu Kita Dapat Chandra Juga Chandra Dipasangkan Dengan Algoritma Kemudian Chandra Dipasangkan Dengan Kausal Ini adalah Hasil Dari Kartesian Produknya Atau Dari Perkalian Kartesian Inilah Yang Akan Menjadi Dasar Kita Membuat Suatu Relasi Relasi Itu Nanti Mungkin Saja Dia Akan Memuat Seluruh Pasangan Dari Hasil Kartesian Tapi Juga Ada Beberap Relasi Yang Bersarat Yang Dimana Tidak Semua Hasil Kartesian Ini Menjadi Anggota Relasi Tersebut Jadi Ini Kalau Ini Adalah Hasil Dari Perkalian Kartesian Setiap Anggota Relasi Nanti Dia Menjadi Bagian Anggota Ini Tapi Tidak Semua Anggota Pasangan Hasil Perkalian Kartesian Ini Menjadi Anggota Dari Relasi Tergantung Dari Syarat Yang Ada Relasi Tersebut Jadi Sini Jika A Dan B Ini Adalah Pasangan Dari Hasil Kartesian Perkalian Perkalian Kartesian Dia Akan Menjadi Suatu Anggota Dari Relasi Jika Menggunakan Notasi A Sementara Teman Teman Ada Telepon Masuk Sini 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 Tidak 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 Kenajar 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 Ya mohon maaf ya teman-teman Ada gangguannya barusan saya Halo Udah nyambung kembali lah teman-teman Ya udah Mohon maaf barusan Karena saya pake jaringan HP Terus ada telfon masuk jadi rada ngelok Ya kita balik lagi ke sini Jadi tadi Kita sudah punya perkalian kartesian Nah nanti relasi itu Jadi yang ada Dari hasil perkalian kartesian itu Mungkin dia menjadi anggota dari relasi Tapi mungkin juga dia Tidak menjadi anggota relasi Bentar ya teman-teman Bisa disesokkan Terang ajar Ya sudah bergabung kembali ya Aduh Mohon maaf ya teman-teman Banyak gangguan Ya Oke Jadi disini nanti Kalau Pasangan Nah Suatu pasangan Elemen A dan B itu Anggota dari Relasi Maka kita bisa menuliskannya Dengan seperti ini Tapi jika pasangan itu Nah pasangan kartesian itu Tidak menjadi anggota Dari sebuah relasi Maka Kita bisa menuliskannya Dengan seperti ini Nah Nanti biasanya Kita akan menyebutkan Seperti ini Nah R Relasi Relasi Atau bisa disebut juga Mantang Dari 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 Misalnya Jadi nanti disini Bakal ada yang dijadikan Sebagai asalnya Atau domainnya Nanti bakal ada juga Yang dijadikan sebagai Jadi kalau kita punya Relasi Biner Satu ada Sebagai domain Sebagai arah Sebagai arahnya Kalau seperti ini Maka ini Tensinya Atau domainnya Seperti itu Maka nanti Kalau untuk penulisan notasinya Kalau si A itu Menumpahkan Anggota dari Himpunan A Himpunan asal Maka si B Adalah anggota dari Himpunan Hasil Atau range Maka bisa kita tuliskan Disini A Ada Berrelasi Dengan Jadi Biasanya Penulisannya Pasangannya Kan Pasangannya A B A B Anggota dari R Maka nanti disini A nya itu Adalah Anggota dari Daerah Atau dari Himpunan Domain Si B nya Adalah Anggota dari Himpunan Kodomain Kemudian Kita tuliskan Dengan Bentuk Contohnya Disini Tadi kita Sudah punya Himpunan A Dan Himpunan B Himpunan A itu Himpunan Mahasiswa Andi Budi Chandra B nya Adalah Ketak Kuliah Di Proditei Algoritma Dan Kalkulu Disini Adalah Hasil Perkalian Kartesian Ini Pasangan Pasangannya Pasangan Pasangan Terurutnya Andi Algoritma Budi Algoritma Chandra Algoritma Andi Kalkulus Budi Kalkulus Chandra Kalkulus Tadi saya Menyebutkan Tidak Semuanya Yang ada Disini Bakal Menjadi Anggota Relasi Karena Biasanya Relasi Ada Saratnya Ada Keadaan Ada Kondisinya Disini Jika R adalah Relasi Yang Menyatakan Mata Kuliah Yang Diambil Mahasiswa Di Semester Ganjil Kita Melihat Mahasiswa Yang Di Semester Ganjil Ngambil Apa Ternyata Yang Mengambil Mata Kuliah Di Semester Ganjil Adalah Andi Mengambil Algoritma Budi Mengambil Algoritma Andi Ambil Kalkulus Budi Mengambil Kalkulus Chandra Mengambil Kalkulus Berarti Ada Yang Menjadi Anggota Relasi Ada Pasangan Yang Tidak Jadi Anggota Relasi Kalau Kita Lihat Coba Manakah Anggota Pasangan Terurut Dari Kartesian Yang Ada Di sebelah Kiri Yang Tidak Menjadi Anggota Dari R Yang Mana Karena Anggota Dari R Kartesian Yang Tidak Menjadi Anggota Dari R Ayo Teman Teman Chandra Chandra Dengan Kan Pasangan Kalau Relasi Itu Harus Pasangan Chandra Dengan Apa Yang Tidak Ada Di Dalam Ya Lanjutkan Ayo Tadi Ridwan Sama Budi Yang Udah Jawab Chandra Sama Apa Pasangannya Halo Saya Masih Nyambung Kan Teman Teman Nyambung Dulu Ibu Jadi Mana Yang Masuk Ke R Manakah Yang Tidak Menjadi Anggota R Dari Pasangan Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Pasangan Dari Kartesian Perkalian Kartesian Ini Adalah R Manakah Yang Tidak Menjadi Anggota Dari R Chandra Sama Algoritma Iya Betul Endang Kan Disini Ada Chandra Dan Algoritma Chandra Itu Tidak Beralasi Chandra Dan Algoritma Itu Tidak Beralasi Jika Relasinya Adalah Ini Ini Adalah Kondisi Relasi Jadi Saya Bilang Tidak Semua Pasangan Dari Hasil Perkalian Kartesian Dia Menjadi Anggota Relasi Tapi Setiap Anggota Yang Ada Di Relasi Ini Dia Adalah Hasil Dari Perkalian Kartesian Pasangannya 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 Ada Disini Lihat Andi Dengan Algoritma Di R Ada Disini Budi Dengan Algoritma Di R Ada Disini Juga Ada Andi Dengan Kalkulus Disini Ada Terus Budi Dengan Kalkulus Di R Ada Di Kartesian Juga Ada Chandra Dengan Kalkulus Di R Ada Di Kartesian Juga Ada Yang Tidak Menjadi Anggota R Adalah Chandra Dan Algoritma Sehingga Kita bisa tuliskan Seperti ini Chandra Algoritma Bukan Anggota Dari R Sedangkan Yang Lainnya Bisa kita tuliskan Bahasanya Andi Dan Algoritma Adalah Anggota Dari R Jadi Asal Mulanya Kita Menentukan Suatu Relasi Itu Dari Himpunan Bagian Hasil Perkalian Kartesian Ini Ini adalah Asalnya Tapi Yang namanya Relasi Biasanya Ada Syarat Disini Dijelaskan Relasinya Seperti apa Ada Kondisinya Ada Syaratnya Sehingga Tidak Semuanya Kadang-kadang Tidak Semua Jadi Yang dari Ini Hanya Yang memenuhi Syarat Saja Yang masuk Pada Anggota R Kalau Dia Tidak Memenuhi Syarat Pada Keanggota R Maka Dia Tidak Menjadi Anggota R Dia Disertakan Dalam Relasi Si Relasi Ini Nanti Bisa Kita Gambarkan Dia Menggunakan Diagram Panas Disini Maka Disini Kita Punya Ini Adalah Himpunan Mahasiswa Ini Adalah Himpunan Mata Kuliah Himpunan Mahasiswa Dia Yang Menjadi Domain Sedangkan Si Mata Kuliah Ini Menjadi Range Atau Kodomain Itu Daerah Hasilnya Kenapa? Karena Kita Lihat Arahnya Tanda Panah Asalnya Berarti Yang Awal Mula Tanda Panah Itu Muncul Dan Hasil Range Atau Kodomain Adalah Dimana Tanda Panah Ini Kita Buat Ini Andi Algoritma Andi Kalkulus Bukan Berkulus Nah Nanti Untuk Selanjutnya Disini Jika kita Memiliki Himpunan P 2 3 Dan 4 Himpunan Key nya 2 4 8 9 15 Nah Kalau kita Berbicara Himpunan Kartesian P Dikali Kita Punya Kartesian 2 Dengan Terus Selanjut 2 Dengan 5 Terus Jadi Ini Nah Tapi Disini Pada Saat Kita Membangun Sebuah Relasi Kita Buat Definisi Dari Relasinya Relasi Dari PO Berarti Ini Adalah Pasangan A Dengan B Pasangan Dari Hasil Kartesian Ini Yang Anggota R J Nah Ini Adalah Teman-teman Kekrasinya Habis Membagi D Tapi Nanti Dari Hasil Pasangan Terurut Ini Dari Hasil Kartesian Ini Tidak Semuanya Akan Masuk Ke R Hanya Beberapa Saja Contoh Kita Lihat 2 Dengan 2 Bisa Habis Membagi Oke Ini Masuk 4 Bisa Habis Dibagi 2 Oke Bisa 8 Bisa Habis Dibagi 2 Oke Bisa Bisa Habis Dibagi 2 Tidak Bisa Tidak Masuk Ke R 15 Bisa Habis Dibagi 2 Oh Tidak Bisa Berarti Kita Dapatkan Anggota R Hanya Seperti Ini Saja Hanya Ada 7 Dengan Syarat Yang Sudah Ditentukan Nah Kalau Disini Kan P Kali 3 5 Berarti Harusnya Ada 15 Menjadi Anggota Dari Relasinya Jadi Relasinya Ada Pendefinisian Relasinya Relasinya Didefinisikan Bahwasanya Setiap A Kepasangan Dengan B Menjadi Anggota Relasi Jika A Habis Membagi B Sehingga Tidak Semua Anggota Dari Hasil Cartesian Atau Pasangan Terurut Ini Menjadi Anggota Dari Relasi Bisa Dipahami Sampai Disini Teman Teman Insyaallah Bu Insyaallah Insyaallah Sekarang kita Coba Insyaallah Misalkan R Adalah Relasi Dari Relasi Pada A Nah Kalau Ada Seperti Ini Relasi Pada A Berarti Kita Akan Menggunakan A Disini Sebagai Domain Dan Juga Kita Sekaligus Menjadikan A Sebagai Range Kalau Bilangnya Seperti Ini Kalau Pertanyaannya Relasi Pada A Berarti A Dari Domain Sekaligus Jadi Range Beda Dengan Soal Yang Tadi Itu Disana Dibilangnya Adalah Relasi Dari P Ke Ki Nah Kalau Dari P Ke Ki Berarti P Menjadi Domain Ki Jadi Range Tapi Kalau Yang Ini Dibilangnya Adalah Pada Pada Berarti Domainnya A Range Didefinisikan Bahannya X Y Adalah Anggota Relasi Jika X Adalah Faktor Prima Dari Y Berarti Yang akan Menjadi Anggota Dari R Apa saja Teman-teman 2 Dengan 2 Apakah Faktor Primanya Bisa 2 Dengan 2 Faktor Prima 2 Dengan 3 Faktor Prima Apakah 2 Itu Faktor Prima Dari 3 Enggak 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 Bisa Dengan 4 Faktor Prima Bisa Bisa Terus Bisa Bo 8 Bisa Kalau 2 Dengan 9 Bisa 9 Tidak Enggak Bisa Sekarang 3 Dengan 2 Bisa Tidak Bisa 3 Dengan 3 Bisa 3 Dengan 3 Tiga dengan empat Tidak bu Tiga dengan delapan Tidak Tiga dengan sembilan Tidak Tiga dengan sembilan Bisa 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 Terus sekarang Bisa Ada lagi anggota Bilangan primanya udah dua ya Empat kan bukan bilangan prima Delapan bukan bilangan prima Sembilan bukan bilangan prima Berarti cuma ini aja Berarti kan kalau faktor prima itu Dia harus berupa bilangan prima Berarti dua dan tiga saja X-nya disini Y-nya ternyata Bisa dua dengan dua Dua dengan empat Dua dengan delapan Tiga dengan tiga Dan tiga dengan sembilan Tuh teman-teman ya Tiga Jadi kalau kita bikin Gambarnya Disini kita punya A sebagai domain Kita juga punya A sebagai resenya Disini ada dua Tiga Empat Delapan Sembilan Ini juga sama ada dua Tiga Empat Delapan Yang cuma ada dua dengan dua Terus dua dengan empat Dua dengan delapan Tiga nya tiga dengan tiga Dan tiga dengan Sembilan Kita cuma punya Relasinya seperti ini Teman-teman Bisa Ada yang tanya kan Sampai disana Insya Allah Bisa ya Oke Kalau bisa Kita next Tabu Selanjutnya Selain kita menggambarkan Dengan gambar tadi Diagram panas Kita bisa menggambarkan Relasi dengan tabel Dimana Kolom pertama ini domain Kolom yang kedua ini ada Sama ya Gampang Jadi tiga susun saja Tadi Andi dengan algoritma Andi dengan kalkulus Budi dengan algoritma Budi dengan kalkulus Budi dengan Sama dengan kalkulus Tadi yang tadi Soal tadi ini Dua dengan dua Dua dengan empat Jadi ini adalah Bagian domain nya Ini adalah bagian Range nya Atau kodomain Nah Ini menyangkut Dari tadi Tadi yang kita bahas Tentang matrik Disini Kalau tadi kita Menggunakan Diagram Panas Kalau sekarang Kita menggunakan matrik Itu kita akan bikin Matrik Zero one Zero one itu Kenapa? Karena disini Kita akan membangun Si matrik nya itu Berdasarkan Dari Berapa jumlah Elemen Di domain Nah ini Untuk jumlah domain Itu jadi baris Dan berapa Yang jumlah ada di range nya Yang ada di bagian kolom Kemudian Jika A dengan B Nah jika elemen Yang ada di baris itu Berpasangan Dengan yang ada di kolom Anggota dari R Muncul lah satu Tapi jika Anggota Itu Pasangan dari baris Dengan kolom Bukan anggota dari R Maka yang dimunculkan adalah No Nah ini kayak tadi Disini Kita punya domain nya adalah Andi Budi Dan Candra Lalu kita punya Matakuliah Algoritma Dan matakuliah Kalkulus Andi mengambil Algoritma Oh Andi dan algoritma Anggota dari R Ya satu Terus Budi dengan algoritma Ada Budi dengan algoritma disini Oke berarti Satu Chandra ke algoritma Oh ini tidak ada Berarti Adalah Nol Karena Chandra dengan algoritma Itu bukan anggota dari relasi Tadi yang tadi ya Sedangkan untuk ke kalkulus Andi dengan kalkulus Ada Budi dengan kalkulus Ada Satu Chandra dengan kalkulus Ada Jadi Kalau menggunakan matrik Kita tinggal mencari Pasangannya Pasangan Perpotongan dari Domain Dijadikan Baris Range nya Dijadikan kolom Kalau Pasangan Baris dan kolom Di matrik tersebut Itu Anggota dari R Kasih satu Kalau bukan Anggota dari R Dikasih nilai 0 Contoh ini yang tadi Nah disini berarti Tadi kita itu kan Punya P Sebagai domain nya Berarti ini adalah 2 3 Dan 4 Lalu ini adalah Range nya 2 4 8 9 15 Jadi kalau sekarang disini 2-2 ada Oh 2 dengan 2 Oke Terus 2 dengan 4 ada Oke 2 dengan 8 ada Oke 2 dengan 9 Gak ada Oh berarti sudah muncul 0 2 dengan 15 Tidak ada juga di R Bisa dipahami Yang ini teman-teman Insyaallah bu Insyaallah ibu Berarti yang tadi ini Yang tadi Berarti kita tadi Dapatnya R nya adalah Apa saja 2,2 Kita dapat 2,4 Lalu kita dapat 2,8 Kita dapat 3,3 2,8 Berarti kalau kita Mau bikinkan matrik 3,9 Betul Berarti matriknya 5 x 5 ya 2 3 4 8 9 Lalu ini ada 2 4 8 Eh 3 nya Ketinggalan 2 3 4 8 9 8 3 Yang ada 2,2 2,4 2,8 Terus 3 dengan 3 Dan 3 dengan 9 Sisanya Kita kasih 0 Ya seperti 0 0 Ini juga 0 G2 4 2 3 1 2 3 Nah berarti matriknya Seperti ini Bisa Paham Halo Masih bingung Masih bingung Bingungan rumah Nana Terada bingung Ken ebu Pembagian 6 ebu Jadi 0 01 0 0 01 Masih Belum Back ya Ya Bu Oh ini Back Backan banget Hop 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 Ya Oke Jadi disini Kita kan Kalau Kalau sebuah Relasi itu kan Teman-teman Itu kan Dia Merelasikan Antara Domain Dengan Range nya Elemen nya Contoh disini Ada A B Disini Ada Contoh 1 Dan 2 Nanti disini Kan kita Contoh bikin Kalau pakai Diagram panah Kan kayak gini Ya kan Contohnya Contohnya Kita dapat yang Seperti ini Berarti ini Kita dapat Anggotanya Adalah A 1 Terus Terus Relasi nya Itu adalah A 2 Dan B 2 Yang Brelasi Itu kan Segini Sekarang Kita akan Bikin Dia dalam Bentuk Matrix Kolom Matrix Itu Kuncinya Adalah Kolom Dan Baris Nanti Kita akan Membuat Domain Itu jadi Baris Range nya Itu jadi Kolom Berarti Kalau kita punya Baris A Dan B Berarti kita Punya A Dan B Lalu Kolomnya Kita punya 1 Dan 2 Maka akan Terbentuk Nanti Matrix Domain 2 2 Nah Sekarang Tinggal kita Kasih isinya Apakah isinya Itu 0 Atau 1 Kita lihat Kayak gini Sekarang Kan Ini Kita pasangkan Berarti A 1 Teman-teman Pasangannya Kan Baris Ke A Kolom Ke 1 Ada Nggak Di R Oh Ada Berarti Dikasih Nilai 1 Sekarang A Dengan 2 Ada Nggak Di R A Dengan 2 Ada Nggak Ada Berarti Dikasih Nilai 1 Sekarang Baris Kedua Dengan Kolom Ke Satu Ada Nggak B Koma Satu Pasangannya Disini B Koma Satu Nggak Ada Nggak 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 Sekarang B Dengan 2 Nggak 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 B 2 Nggak 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 Ada Ada B Dengan 2 Ada 1 1 Nggak Paham Insyaallah Bu Insyaallah Bu Insyaallah Matri Kita bisa Menggunakan Grab Berarah Kalau Grab Berarah Disini Itu adalah Kita Merubah Tampilan Dari Diagram Panah Kita Hanya Menggunakan Titik-titiknya Saja Dengan Namanya Kemudian Kita Buatlah Satu Tanda Busur Tanda Panah Dari titik Pasangannya Yang ada Di domain Yang Mengarah Busurnya Ke Range Jadi Sebenarnya Hampir Sama Dengan Yang Ini Jadi Gambarnya Hampir Sama Dengan Yang Di Sebelah Sini Hanya Saja Tidak Dikasih Area Terus Diusahakan Busurnya Tidak Tertumpuk Busurnya Tidak Bertumpuk Dari Setiap Titik Sama A Itu Andi B Budi C C C E Itu Sebagai Pengganti Algoritma F Sebagai Pengganti Kalkulus Lalu Titik-titiknya Kita Pasangkan Andi Dengan Algoritma Berarti Dari A Kasih Satu Tanda Panah Busurnya Pakai Tanda Panah Ke E Terus Budi Dengan Kalkulus Berarti Budi Dengan Kalkulus Terus Sekarang Chandra Budi Dengan Algoritma Oh Kesini Nah Ini Tanda Panahnya Disini Jadi Sebenarnya Kalau Yang Pakai Gerap Berarah Itu Hampir Sama Dengan Tampilan Yang Ada Di Dalam Diagram Panah Hanya Saja Tidak Menggunakan Area Tidak Menggunakan Daerah Tidak Menggunakan Daerah Seperti Ini Tapi Disini Kita Menitik Beratkan Pada Pasangan Titik Dengan Busurnya Busurnya Kita Perhatikan Yang Menjadi Domain Itu Adalah Asal Mula Busur Itu Muncul Lalu Range Nya Adalah Dimana Tanda Panah Itu Ditunjukkan Oleh Busur Tersebut Itu Yang Menggunakan Gerap Berarah Masa Otomata Teman Teman Akan Menggunakan Konsep Yang Ini Nah Itu Adalah Penggambaran Relasi Ya Teman Teman Nah Sedangkan Sekarang Kita Akan Masuk Ke Relasi Inversi Relasi Inversi Itu Sebenarnya Gampang Logikanya Kayak Gini A Teman Teman Kalau Kita Punya Relasi R Dari A Ke B Maka Inversinya Kebalikannya Adalah Relasi Dari B Ke A Jadi Kalau Kita Punya R Itu Adalah A Ke B Maka Inversinya Itu Adalah Setiap B Yang Direlasikan Ke A Jadi Contohnya Kalau Kita Punya Himpunan Domainnya Itu Adalah R Itu Adalah Contohnya Setiap Himpunan Dari A Kita Punya Himpunan A Contohnya Disini Kita Punya A Dan B Lalu Disini Saya Punya Range Itu Adalah 1 Dan 2 Lalu Saya Punya Relasinya A Dengan 1 A Dengan 2 Dan B Dengan 2 Ini adalah R Maka R Minus 1 Itu Adalah Kita Buat Tukar Relasinya Dari B Ke A Sekarang Yang Jadi Domain Adalah C 1 Dan 2 Yang Di Range Terusnya Itu Adalah A Dan B Berarti Sekarang Kalau disini Pertama Adalah 1 Dengan A Dengan 1 Maka Disini Balikan Jadi 1 Dengan A Yang Kedua Adalah A Dengan 2 Berarti Sekarang Disini Adalah 2 Dengan A Kemudian B Dengan 1 Tidak ada Berarti 1 Tidak ada Yang ke B Sekarang B Ada Kedua Berarti Sekarang Kita Dari Dua Ke B Nah Ini Adalah Bentuk Inversi Jadi Inversi Itu Adalah Membalikan Posisi Domain Dengan Posisi Range Paham Dengan Inversi Teman Teman Insya Allah Ini Contohnya Adalah Nanti Teman Teman Tinggal Baca Jadi Disini Kalau Kita Relasinya Punya Syarat Contoh R Disini Dia Punya Syarat Maka Untuk Inversinya Adalah Kebalikan Dari Syarat Tersebut Emang Nanti Tidak Mungkin Semuanya Bisa Dibalikan Dengan Syarat Yang Bersesuaian Sehingga Disini Nanti Kita Perhatikan Jika R Kita Memiliki Syarat Contoh Dengan Dua Buah Himpunan Seperti Ini P Dan Ki Itu Akan Menjadi Anggota R Jika P Habis Sembagi Ki Maka Inversinya Syaratnya Adalah Kebalikan Dari Syarat Ini Kalau Sekarang P Habis Membagi Ki Berarti Ki Itu Adalah Kelipatan Dari P Contohnya Jika Misalkan Saya punya Himpunan Orang Relasi Dari P Ke Ki Adalah Jika P Ayah Dari Ki Nah Maka Inversinya Kebalikannya Kalau Ayah Kebalikannya Anak Berarti Inversi Dari R Tersebut Adalah Jika Ki Adalah Ayah Dari Tadi Itu Apa Disini Contoh Jika Saya punya Persaratan P Ke Ki P Ke Ki Itu Setiap Anggota P Berpasangan Di Ki Menjadi Anggota Relasi Jika Contohnya P Itu Adalah Anak Dari Ki Nah Maka Kalau Kita Akan Membangun Inversi Dari Relasi Tersebut Ki Menjadi Anggota P Menjadi Anggota Dari Si Inversi Ini Jika Ki Itu Adalah Bapaknya Dari P Nah Itu Jadi Kebalikannya Kalau Kita Menggunakan Relasi Yang Bersarat Seperti Itu Teman Teman Kalau Yang Tadi Kan Tidak Disebutkan Relasi Saratnya Hanya Kita Bikin Pemetaan A Seperti A Ke Satu A Kedua B Kedua Jadi Kebalikannya Tinggal Satu Ke A Satu Dua Ke B A Dua Ke B Tapi Kalau Ini Karena Ada Sarat Di Relasinya Maka Nanti Untuk Inversinya Kita Bikin Sarat Yang Menjadi Kebalikan Dari Sarat PR Nanti Perhatikan Setiap Saratnya Apakah Kombinasi Relasi Hampir Sama Dengan Kombinasi Operasi Pada Himpunan Jadi Sebuah Relasi Itu Bisa Kita Gabungkan Bisa Kita Cari Irisannya Bisa Kita Cari Selisihnya Bisa Kita Cari Simetrisnya Itu Dengan Menggunakan Teori Operasi Pada Himpunan Jadi Contohnya Di Sini Kalau Irisan Itu Berarti Pasangan Itu Berada Pada Dua Relasi Karena Ini Adalah Irisan Makanya Kalau Kita Punya Pasangan A B Maka Si A B Ini Dia Menjadi Anggota Dari R1 Dan Dia Menjadi Anggota Dari R2 Karena Dia Berupa Irisan Kalau Gabungan Ini Gabungan Berarti Gabungan Itu Jika Kita Memiliki A B Itu Dia Menjadi Anggota A A A A A B Itu Adalah Anggota Dari R2 Karena Nanti Gabungan Itu Diminasi Lebih Banyak Sedangkan Kalau Selisih Berarti Kalau R Dikurangi R1 Dikurangi R2 Berarti Ini Adalah Selisihnya Jika A B Itu Adalah Anggota Dari R1 Tapi A B B B Bukan Anggota Dari R2 Sedangkan Kalau Yang Ini Itu Beda Setangkup Beda Setangkup Itu Jika A B B Tidak Termasuk Pada Bukan Anggota Dari R1 Berilisan R2 Itu Beda Setangkup Jadi Beda Setangkup Itu Tidak Berada Di Irisan Di Luar Irisan Anggota R1 Dan Anggota R2 Yang Tidak Ada Dalam Irisan Itu Adalah Beda Setangkup Itu Menjadi Bagian Dari Relasi Dari A Ke B Contoh Disini Saya Punya P Dan Ki Saya Punya P Dan Ki Dan Terus Disini Saya Punya R1 Itu Adalah Setiap Bilangan Pasangan Bilangan Genap Maka Disini Kita Punya 2,2 2,4 2,8 2,4 2,2 Ini adalah Pasangan Bilangan Genap Sedangkan Kalau R,2 Itu adalah Pasangan Bilangan Yang Menjadi Faktor Yang bisa Membagi Bilangan Keduanya Nah Maka Kita Bisa Bikin Kombinasi Kombinasi R1 Irisan Dengan R2 Itu Adalah Jika Berada Di Dalam Kedua Himpunan Ini Dia Masuk Relasi Pertama Masuk Juga Relasi Kedua Contohnya Ini Ini Kan Ini Ada Disini Ada Disini Ada Disini Ada Disini Ada Disini Ada Ini Menjadi Relasi Dia Menjadi Anggota R1 Dan Menjadi Anggota R2 Kalau Gabungan Berarti Kita Tinggal Kumpulkan Anggota R1 Ditambah Dengan Anggota R2 Ini Gabungan Jadi Lebih Banyak Kalau Selisih R1 Dengan R2 Anggota R1 Yang Tidak Ada Di R2 Maka Kalau Kita Lihat Yang Tidak Ada Di R2 Adalah Posisi 4,2 Disini Nanti Beda Lagi Kalau Sekarang R2 Dikurangi Dengan R1 Yang Menjadi Gabungannya Itu Adalah Yang Ada Di R2 Tapi Tidak Ada Di R1 Maka Kita Akan Memiliki Cukup Banyak Kalau Yang Ini Berarti Yang Ada Di R2 Tidak Ada Di R1 Itu Adalah Apa Teman Teman 3,9 Dengan Pasangannya 3,15 Kalau R2 Dikurangi Nah Sekarang Kalau Beda Setangkup Nah Itu R1 Beda Setangkup Dengan R2 Itu Adalah Yang Tidak Anggota R1 Dan Anggota R2 Yang Tidak Menjadi Irisan Berarti Adalah Perpaduan Dari Ini R1 Dikurangi R2 Ditambah Dengan R2 Dikurangi R1 Jadi Jadi Berbeda Setangkup Kombinasinya Jadi Seperti Karena Mereka Relasi Itu Diawali Dari Himpunan Maka Operasi Yang Ada Di Himpunan Itu Bisa Kita Masukkan Pada Operasi Yang Ada Dalam Relasi Nah Kalau Komposisi Nah Kalau Komposisi Inti Adalah Sifatnya Oh Sudah Jam 10.34 Ya Jowis Nanti Teman-teman Tinggal Baca Saja ya Sisanya Karena Ini Sebenarnya Konsep-konsep Yang cukup Sederhana Ya Teman-teman Disini Kalau Yang Komposisi Relasi Itu Disini Komposisinya Itu Adalah Perhatikan Disini Jadi Kalau Kita Punya R Relasi Dari A ke B Maka S Itu Adalah B Ke C Nah Ini Yang Jadi Kuncinya Kalau Dikomposisi Ya Teman-teman Perhatikan Kuncinya Nah Kalau Dia Tidak Seperti Ini Itu Tidak Bisa Dilakukan Komposisinya Ya Teman-teman Nah Jadi Komposisi Itu Kita Merelasikan Si A Ke C Berarti Yang Ini Harus Sama A Relasi Pertama Itu A Ke B Relasi Kedua Itu B Ke C Lalu Kita Bikin Komposisi Yaitu A Ke C Digabungkan Seperti Itu Maka Nanti Pasangannya Itu Adalah A Dari Anggota Himpunan A C Dari Anggota Himpunan C Anggota Himpunan A C Anggota Himpunan C Nah Yang Dimana Lihat Nah Ini Yang menjadi Titiknya Jika A Dan B A Anggota R Dan B C Anggota S Maka Kalau Kita Buatkan Gambarnya Seperti Ini Contohnya Adalah Relasi A B Ini Yang R Ini Adalah Anggota Relasi Dari B C Yang Menggunakan S Nah Ini Anggota Saratnya Kan Dia Harus Menjadi Perantarannya B Contohnya Disini R 1,7 Nah Ini 1,7 S 7,A Nah Ini Bisa Kita Buat Komposisi Kenapa Karena B Ada Hubungannya 7 Maka 1 7 Dari 7 A Nah Ini Komposisi Maka 1 Dan A Dapat Dari Mana Dari 1,7 Dengan 7 Terus 2,A Dari Mana Bisa Dari 2,7 Dengan 8 A A Atau 2,8 Dengan 8 A Kenapa Karena Dari Dua Ini Dia Memiliki Kunci Yang Sama 2,7 Dengan 7 A 2,8 Dengan 8 A Jadi Penggabungannya Adalah A 2,A Nah Kalau 2,B Dari Mana 2,8 Dengan 8,B Kalau 2,A Dari Mana 2,8 Dengan 8,C Ingat Aja Tadi Konsep Perkalian Matrix 3,7 Dapat 3,A Kenapa Karena Disini 7 Menghubungkan Pada Si A Sehingga Dapat 3,A Jadi Komposisi Itu Posisinya Harus Gini A B Nanti Perpasangan Dengan B C Nah Sehingga Kita Bisa Dapatkan A C Oke Sampai Disana Tinggal Teman Teman Kerjakan Latihannya Nanti Kalau Ada Yang Kesulitan Teman Teman Silahkan Kita Diskusikan Di Grup Atau Bisa Langsung Nanti Teman Teman Private Message Ke Saya Saja Materinya Sampai Di Sana Alhamdulillah Bisa Diselesaikan Walaupun Lebih 10 Menit Biar Teman Teman Lebih Paham Silahkan Dikerjakan Latihannya Nanti Saya Sediakan Slotnya Untuk Dikumpulkan Di Classroom Kita Ada Yang Ditanyakan Dulu Seperti Biasa Kelompok Atau Individu Pengumpulannya Kelompok Pengumpulannya Individu Jadi Disubmit Per Orang Tapi Dikerjakan Per Kelompok Jadi Dikerjakan Kelompok Biar Teman Teman Bisa Saling Diskusi Nanti Kalau ada Keseluruhan Jepri Saja Ke saya Atau Mau Dibat Lebih Bagus Biar Bisa Berbagi Dengan Yang lain Mohon Maaf Atas Kelebihan Waktunya 10 Menit Teman Teman Semuanya Karena Saya Selalu Semangat Kalau Di Kelas Yang Pasti Silahkan Dikerjakan Latihannya Kalau Ada Kesulitan Baca Bukunya Searching Atau Nanti Bisa Langsung Tanyakan Ke Saya Terima Kasih Atas Atensi Perhatian Dan Semangat Dari Kelas E Mudah Mudahan Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semuanya Dan Nanti Slotnya Saya Sediakan Di Classroom Agar Kita Bisa Sama Sama Mengecek Hasil Dari Latihan Teman Teman Terima Kasih Atas Kehadirannya Selamat Pagi Menuju Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Kita Lihat Siapa Rekamannya Rekamannya Siapa Oh Di Padia Padia Ada Padia Ada Ada Nanti Pad Nanti Rekamannya Akan ada 10 menit Atau 15 menit Dari sekarang Kalau sudah ada Nanti tinggal share saja Ke Email saya Nanti tinggal Jafri saja Kalau sudah ada Biar saya bisa Siap Terima kasih Kelas E Iya Bu Sama-sama Sehat selalu Untuk Ibu Saya juga lagi Flu Iya Bu Terima kasih Kembali Bu Duluan ya Saya close dulu ya Siap Bu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.